hai oke guys tadi di pantai birunya ditutup karena mungkin karena virus Corona tapi untung kami bawa drone jadi walaupun nggak bisa masuk masih bisa ngesut di sana gitu dan kita akan menuju ke tempat wisata berikutnya darah kita kita sudah nyampe dan kita ini sudah nyampe di perahunya saya Syekhonahulil eh iya Syekhonahulil ntar tak parkir dulu di tempat yang enggak panas tuh santai Hai bisnis matap kematangan Terima kasih telah menonton 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 Mitos selanjutnya mengenai kekuatan perahu Sarimuna menurut masyarakat setempat adalah suatu ketika terdapat warga yang mengidap penyakit sangat parah Warga tersebut tidak kunjung sembuh walaupun sudah berobat akhirnya kerabat dari warga tersebut bermimpi tentang golekan Sarimuna Dari mimpi tersebut Sari laut sudah digenangi air akan tetapi sekitar perahu Sarimuna masih terlihat tersebut tersebut menyelimuti kisah di balik Sarimuna yang memang pada dasarnya perahu Sarimuna merupakan peninggalan ulama besar Syaikhona Kolil yang dianggap bertuah Oleh karena itu setiap hari Kamis sore diadakan pengajian di sekitar perahu Sarimuna Saat ini diperkirakan usia perahu Sarimuna sudah mencapai 125 tahun lebih Perahu Sarimuna diperkirakan dibuat pada sekitar abad 18 dengan ukuran lebih kecil pada saat ini ukurannya mencapai 15 meter dengan lebar 4,65 meter setelah mengalami renovasi pada tahun 1951 Selain perahu Sarimuna terdapat pula beberapa peninggalan Syaikhona Kolil yang masih ada di antaranya rumah kediaman Syaikhona Kolil Musola, Masjid, dan Pondok atau Gazeba yang berjarak kurang lebih 200 meter dari perahu Sarimuna Peninggalan Syaikhona Kolil sampai saat ini masih diyakini masyarakat sebagai tempat dan benda bertuah Keyakinan masyarakat ini diperkuat dengan beberapa kejadian mistis dan dianggap memiliki kekuatan majik yang sering diceritakan oleh masyarakat sekitar Terima kasih telah menonton!